Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia Pada materi sistem gerak pada manusia, kita akan mempelajari tentang rangka, sendi, dan juga otot Materi pertama yaitu rangka Di sini ada sebuah tenda Tenda itu terdiri dari dua bagian utama yaitu kain dan juga penopangnya Kalau misalnya, kain tenda ini tanpa penopang, apakah bisa dia berdiri seperti ini? Tidak bisa kan? Oleh sebab itu, perlu adanya penopang sebagai dasar dari bentuk tendanya Nah, penopang ini kita sebut sebagai rangka Begitu juga dengan manusia Manusia perlu penopang atau rangka ini supaya bentuk tubuh kita bisa lebih tegap dan sesuai Jadi, kalau misalnya manusia tanpa rangka, bisa tidak kita berdiri tegak seperti sekarang? Tidak bisa kan? Nah, jadi apa sih rangka itu? Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang menjadi penopang bentuk tubuh Nah, karena dia terdiri dari kumpulan tulang-tulang, berarti tulangnya tidak mungkin cuma satu dong Tulangnya ada banyak ya Di sini adalah bagian dari rangka Tulang-tulangnya ada banyak nih Nah, pernah nggak sih kalian bilang kalau satu rangka ini namanya tengkorak? Kalau iya, berarti mulai sekarang jangan sebut lagi tengkorak ya Tapi rangka, karena tengkorak itu sebenarnya cuma tulang kepala aja Kalau tulang kepala baru kita sebut sebagai tengkorak Tapi kalau semua tulang tubuh kita itu namanya rangka Nah, karena tadi rangka kumpulan dari tulang-tulang, apa aja sih tulangnya? Oke, selain tulang-tulang yang ada di kepala Di bawah sini juga ada tulang selangka, itu ada di bahu bagian depan Di bahu bagian belakang ada tulang melikat Di bawah bahu, ini ada langan atas Di sini ada tulang langan atas Di bawahnya ada tulang pengumpil dan juga tulang hasta Kalau tulang pengumpil, dia itu dekat dengan ibu jari Kalau tulang hasta, dia dekat dengan kelingking Ibu jari lebih pendek ya, dari kelingking Jadi jangan sampai ketukar tulang pengumpil dekat ibu jari Tulang hasta dekat kelingking Berarti kalau di sebelah sini, ini ibu jari, ini adalah tulang pengumpil Ini kelingking, ini adalah tulang hasta Lalu di sini ada tulang dada Tepat di dada kita ya Lalu di pinggir-pinggirnya, ini ada tulang rusuk Di bawah, paha Di paha itu ada tulang paha Kemudian di bawahnya paha, di sini ada tulang lutut Dan di bawahnya lagi ada dua tulang Ada tulang betis di bagian belakang Dan tulang kering di bagian depan Kemudian di kaki, di sini ada tulang ruas jari kaki Dan juga di sini ada tulang pergelangan kaki Nah, kemudian ini ada tulang pinggul Di bagian dekat dengan tulang duduk ya Ini tulang pinggul, sini tulang punggung Tulang punggung itu dari sini sampai sini Atau kita bisa sebut juga sebagai tulang belakang Ada tulang pinggul, lalu di sini ada tulang duduk Dan juga tulang kemaluan Lalu di sebelah sini ada tulang pergelangan tangan Sama seperti di kaki Ada tulang telapak tangan Dan juga ada tulang ruas jari tangan Karena tulang tadi ada banyak Sebenarnya apa sih fungsi tulang itu? Fungsi tulang yang pertama adalah untuk memberikan bentuk tubuh Yang kedua melindungi organ dalam Nah, organ dalam itu apa sih? Organ dalam itu adalah organ-organ vital di dalam tubuh kita Yang umumnya dilindungi di dalam tulang rusuk dan juga tulang tengkorak Di dalam tulang tengkorak ada organ dalam apa? Coba Ada otak Sedangkan di bagian dalam tulang rusuk Di situ ada jantung, paru-paru Kemudian ada lambung, hati, dan lain sebagainya Yang ketiga tempat melekatnya otot Nah, kenapa tulang-tulang kita ini bisa digerakkan? Karena ada otot Jadi, yang menyebabkan tulang kita bisa digerakkan itu karena ototnya Ototnya ini melekat pada si tulang-tulang Sehingga kita bisa bergerak aktif Lalu ada yang keempat Pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah Nah, ini terjadinya di sum-sum tulang belakang Jadi di tulang belakang itu ada sum-sum darah Sumsum darah di situ fungsinya untuk membentuk sel-sel darah yang baru Karena darah kita ada umurnya ya Nah, di sini ada bagian-bagian dari tulang Jadi tulang kita tuh nggak cuma tulang gitu aja Tapi di dalamnya ada tulang spons Ini bentuknya lebih rapuh ya Lihat di sini berongga Karena dia berongga jadi dia lebih rapuh Kemudian di bagian luarnya ada tulang kompak Di bagian tulang kompak ini Dilindungi lagi sama yang namanya periostem Nah, di bagian tulang-bagian dalam tuh Ada sum-sum putih tulang yang terdiri dari pembuluh darah Jadi, karena dia tulang bukan berarti nggak ada isinya Tulang itu ada tulang sponsnya Ada pembuluh darahnya Ada sum-sum tulangnya Kemudian dilindungi oleh tulang kompak dan periostem Lalu di sini ada bagian-bagian tulang Jadi, tulang itu bentuknya macam-macam kan Nggak cuma bentuk tulang yang sama doang yang ada di tubuh kita Bentuknya tuh ada banyak Tepatnya ada 4 bagian besar Yang pertama ada tulang panjang Tulang panjang itu seperti di tulang lengan atas Nah, coba kita lihat Dari gambar ini yang mirip dengan tulang lengan atas Tulang apa lagi? Tulang paha ya Jadi, selain tulang lengan atas Ada juga tulang paha yang termasuk sebagai tulang panjang Kemudian, tulang dada itu adalah jenis tulang pipih Jadi, yang pipih itu namanya Eh, tulang dada itu adalah jenis tulang pipih Jadi, tulang yang jenisnya pipih, tipis itu berarti namanya tulang pipih Kemudian, disini ada tulang ruas jari kaki Nah, ini berarti setara dengan tulang ruas jari tangan ya Itu namanya tulang pendek Karena dia bentuknya pendek-pendek Terus, yang tidak beraturan Seperti pada tulang punggung Seperti pada tulang punggung Kemudian tulang panggul dan seterusnya Nah, ini adalah proses pembentukan tulang Tulang itu awalnya dari tulang rawan Ini tulang yang lunak ya Nah, di dalam tulang rawan itu ada isinya Daerah penulangan namanya Daerah awal penulangan nanti tumbuh sampai seperti ini Kemudian, tumbuh lagi sampai dia ada pembuluh darahnya Kalau dia sudah ada pembuluh darahnya Barulah dia nanti jadi tulang yang sesungguhnya Disitu, bagian atas dan bawahnya akan menjadi tulang spons Kemudian, bagian tengahnya akan ada pembuluh darahnya Disitu, pembuluh darahnya ada vena dan juga arteri Karena disitu juga bisa jadi tempat Untuk pembentukan sel darah yang baru Selanjutnya, kita belajar tentang seni Tadi kita sudah belajar tentang rangka-rangka Rangka itu kumpulan dari tulang-tulang Nah, kalau kumpulan pasti ada yang menghubungkan dong Penghubungnya itu ada di sini nih misalnya Lalu ada di sini Dan di sini Oh, di sini Nah, itu adalah penghubung dari tulang-tulang Kenamnya seni Jadi, bisa kita simpulkan bahwa seni adalah hubungan yang terbentuk Untuk antar tulang-tulang Hubungannya ini bisa memungkinkan tiga gerakan Atau bisa memungkinkan tiga hal Yang pertama, tulang-tulang itu tidak bergerak Yang kedua, tulang-tulang bisa bergerak tapi kaku Dan yang ketiga, tulang-tulang bisa bergerak bebas Kalau misalnya, sendi ini tidak memungkinkan adanya gerakan Itu namanya sendi kaku atau sendi sinartrosis Contohnya, sendi sinartrosis itu pada tulang tengkorak Tulang tengkorak, sekepala ini, ada tulang-tulang di sini Lihat, warnanya beda itu menunjukkan tulang-tulang yang berbeda Tapi, apakah pernah kalian lihat tulang kita ini bergerak? Maksudnya bergerak? Enggak kan? Jadi, dia adalah sendi mati Karena tidak bisa bergerak nih Kalau misalnya dia bergerak, di dalamnya ada apa? Coba ada otak ya Ada mata Serem gak sih kalau misalnya dia bergerak Jadi, mendingan gak usah bergerak ya Udah takdir Allah juga Selanjutnya, ada tulang Eh, ada tulang Ada sendi Ada sendi amfriartrosis Yang memungkinkan ada gerakan Tapi gerakannya kaku Contoh, ada di tulang belakang Lalu, yang terakhir Ada sendi diartrosis Ini memungkinkan ada gerakan Nah, di sini ada di leher misalnya Bisa sendi putar di situ tuh Sendi putar itu memungkinkan gerakan satu arah Yaitu berputar Di siku Bluetooth Ada sendi engsel Yang memungkinkan adanya satu gerakan Ke atas ke bawah itu hitungannya satu gerakan ya Karena bolak-balik aja Terus, di sini nih Di ruas-ruas jari ada sendi pelana Di ibu jari tepatnya Terus, di pergelangan tangan Oh ya, sendi pelana itu ada tiga gerakan Ada satu, dua, tiga, empat Ada empat Satu, dua, tiga, empat Oke, di sini ya Kemudian, di sini ada sendi Di pergelangan tangan ada sendi kondiloid Ada berapa gerakan? Coba Ada berapa? Satu Mana dia? Oh ya Satu, balik lagi Dua ya Terus, di sini Di telapak kaki Di pergelangan kaki Itu ada sendi luncur Keempat arah Kemudian, di sini ada di tulang Antara tulang paha dan juga tulang pinggul Ada sendi peluru yang memungkinkan ke segala arah Sendi peluru ini sama seperti yang ada di Eh, sendi peluru Sendi yang ada di sini Sama seperti sendi yang ada di sini Sama-sama memungkinkan gerakan ke segala arah Selanjutnya, materi tentang otot Nah Tadi kan fungsi tulang adalah tempat melekatnya otot Di sini dia otot-otot kita Kita ini semuanya makhluk berotot dan berlemak ya Oke Otot itu apa sih? Otot adalah jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan Karena kita belajar tentang manusia, jadi manusia saja Yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh Terutama anggota gerak Bisa juga sih organ tubuh yang lain Karena otot itu ada macam-macam Tepatnya ada tiga macam Oh iya Otot ini bisa melakukan dua hal Bisa mengalami kontraksi Bisa juga relaksasi Nah, misalnya pada otot di lengan atas Lengan atas itu ada dua otot Yaitu ada otot bisep di atasnya Lengan atas Di atasnya Iya, di atasnya Terus yang dekat ketiak ini Ini ketiak ya Di sini ada otot trisep Waktu otot bisep kontraksi Maka di sini otot trisepnya lebih kecil kan Itu namanya otot trisep mengalami relaksasi Ketika kita mengangkat lengan kita Otot bisep kontraksi Otot trisep relaksasi Ketika kita menurunkan lengan kita Otot bisep relaksasi Otot trisep kontraksi Jadi, otot itu bisa mengalami kontraksi dan juga relaksasi Kontraksi itu berarti dia berreaksi Jadi, di sini lebih kuat ke kontraksi Relaksasi itu berarti kan santai Ototnya itu melonggar Lebih santai Tadi disebutkan bahwa otot itu ada macam-macam Tepatnya ada tiga ya Otot itu ada tiga jenis Ada otot polos Nah, otot polos ini sistem kerjanya tak sadar Kalau tak sadar itu Kita tahu nggak ototnya bergerak Nggak tahu Tapi dia tetap bergerak Misalnya, otot di alat-alat pencernaan Jadi, di alat pencernaan kita Seperti diusus Kemudian di kerongkongan Waktu mendorong makanan Di lambung juga ya Waktu mendorong makanan Supaya turun Itu otot polosnya bekerja Gerak Tapi kita nggak merasakan Makanya otot polos ini sistem kerjanya tak sadar Tidak bisa kita suruh dia berhenti Atau kita suruh dia bergerak Itu semuanya kerja tanpa kita sadari Kemudian ada otot jantung Lihat di sini Otot polos itu bentuknya lebih polos Daripada otot jantung Otot jantung ini otot yang paling kuat Karena dia fungsinya memompah darah Jadi, waktu jantung kita memompah darah Yang bekerja keras adalah otot jantung Dia itu bekerjanya sadar atau nggak? Nggak sadar ya Karena kalau misalnya jantung kita Nggak mungkin dong kita bilang Eh, jantung berhenti Nggak mungkin ya Jadi, dia tetap bergerak Kalau emang masih waktunya hidup Kalau udah nggak hidup Berarti otot jantungnya udah nggak bergerak lagi Oke, lanjut Di sini ada otot rangka Nah, ini yang tadi menempel pada tulang Dia itu fungsinya untuk menggerakkan rangka Menggerakkan tulang-tulang kita Kenapa tangan kita bisa mengangkat bola Kenapa tangan kita bisa menulis Kenapa kaki kita berjalan Itu semua yang menggerakkan adalah otot rangka Nah, kalau otot rangka ini Bekerjanya sadar atau tak sadar? Sadar ya Karena otot rangka itu dikendalikan oleh otak Kita misalnya mau bilang Aduh, mau ambil minum Berarti tangan kita bergerak Mejang gelas itu berarti kita sadar Gitu Jadi, tadi Otot rangka bekerjanya sadar Otot jantung bekerjanya tidak sadar Otot polos juga bekerjanya tidak sadar Otot rangka itu adanya di Anggota gerak Otot jantung ada di jantung Otot polos ada di Alat-alat pencernaan Oke, seperti itu dulu materi hari ini Semoga ilmu kita bermanfaat Jangan lupa Pelajari Lebih banyak lagi Jika ada pertanyaan Silahkan sampaikan di kolom diskusi ya Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!